Untuk informasi lainnya, sakti jalur Tol Ruas Berbes hingga Kabupaten Geringsing sepanjang 110 km secara umum kondisinya sudah siap untuk dilalui pemudik. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono meninjau kesiapan sarana Jalan Tol Ruas Berbes Eksi Timur waleri Geringsing yang akan dilalui oleh pemudik. Pelaksanaan pembangunan ruas jalan-jalur mudik melalui Tol Berbes Eksi Timur atau Brexit hingga Geringsing mulai hari ini sudah tersambung. Ruas panjang 110 km sudah dilapisi dengan beton LC setebal 10 cm. Meski secara umum sudah siap, namun ada beberapa yang harus dikerjakan yakni finishing pembangunan jembatan yang diperkirakan memakan waktu hingga dua hari ke depan. Untuk kelengkapan sarana jalan, pihak pelaksana proyek Tol sedang melakukan pemasangan 10 buah gardu Tol di Berbes Eksi Timur. Rambu jalan dan lokasi res area di dua titik yakni di ujung Rungsi dan Waru Reja, Kabupaten Tegal. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono tengah menyiapkan rekayasa lulintas untuk arus mudik nanti. Arus balik ke baran tahun 2017, untuk ruas talu kejaran kemalang sudah siap. Sampai mana itu Pak? Sampai sewaka. Untuk jembatan, tiga jembatan yang... Sudah siap, sudah dicorin. Pak kalau jalannya di beton sudah tersambung semua Pak? Sudah tersambung. 100% lagi Pak? 37, 100% tersambung. Yang masih kurang apa Pak? Ya ini jembatan tinggal paling dua hari lagi ujung sedilan. Khusus bus, angkutan-angkutan kendaraan truck yang tiga perempat atau ankle itu semua keluar brexit. Karena yang fungsional ini masih belum kuat untuk dilalui oleh bus. Sehingga khusus untuk kendaraan kecil, sedan, mobil kicang, kendaraan-kendaraan kecil itu bisa sampai ke Gringsing. Seperti itu. Untuk penerangan jalannya? Penerangan jalan sampai ke Pemalang ada beberapa res area yang sudah diperlapit. Walaupun itu res area yang sudah diperlapit.